Hai teman-teman berjumpa lagi di channel saya untuk pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang tutorial untuk menginstall Windows 11 pada upgrade ya upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 tutorial ini bisa teman-teman gunakan untuk masalah komputer teman-teman yang tidak bisa melakukan instalasi Windows 11 jadi untuk tutorial ini sudah saya bikin sebenarnya melalui website saya ya sebenarnya website saya sudah bikin jadi disini saya memanfaatkan TPM membaipas TPM dan sama screwbotnya jadi tidak kita langsung melakukan instalasi pada Windows 11 nya Nah untuk caranya yakni teman-teman silahkan bisa nanti mendownload file iso file iso dari Windows 11 nya terlebih dahulu Nah untuk tutorialnya nanti link iso nya berserta tutorialnya saya sertakan di deskripsi teman-teman bisa masuk ke websitenya kemudian nanti bisa mendownload file iso Windows 11 nya ya jadi ada dua alat yang perlu teman-teman install dulu atau perlu teman-teman download jadi ada Windows 11 iso kemudian untuk TPM nya nah nanti jika sudah kedua sudah di download nih kalian silahkan bikin folder baru pada PC ini saya sudah menginstall Windows 11 pada PC misalkan terserah di sini saya namakan misalnya ini ada saya udah ada ya namanya folder tapi nanti bisa di kosongkan kemudian saja misalkan file Windows 10 11 atau teman-teman nanti bisa bikin klik kemudian new nanti folder nah bisa dimasukkan misalkan install Windows 11 nah disini eh silahkan teman-teman itu copy file file iso nya itu ke sini ke folder ini sini saya meletakkannya di folder file iso nya sebentar hai 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 mana tadi Hai ini nah ini saya sudah download nanti teman-teman bisa dipastekan ke dalam foldernya saya misalkan ini di copy kan ke install Windows 11 kita paste untuk ukuran file nya sendiri itu eh sekitar 4,5 4,5 giga dari Windows 11 nya nah teman-teman bisa download aja nanti melalui atau apa yang terpenting untuk Windows 11 iso nya diwajib untuk teman-teman download itu yang pertama ya nah kemudian yang kedua silahkan teman-teman download tpm tpm nya tpm nya nanti eh bisa didownload nah setelah didownload nanti teman-teman akan mendapatkan file itu seperti ini untuk tpm nya seperti ini nah ini untuk tpm nya misalkan ini tpm nya bisa teman-teman copy lalu ke tx e nanti bisa bikin folder baru baru lagi misalkan saya kasih nama tpm nah sudah kan tpm nah lalu bisa dipastekan seperti ini nah setelah dipastekan klik kanan pada mouse kemudian klik extract here kita tunggu sampai proses extract nya selesai nah akan terdapat dua file ya dua file ya ini apres.dll dan dlmi nah fungsinya ini untuk tpm ini eh yang utama adalah membaipas ya membaipas secure bot sama tpm 22.0 dari Windows 10 nya jadi yang sebelumnya mungkin komputer dari teman-teman tidak mendukung Windows 11 untuk upgrade nya maka menggunakan tpm yang saya kasih ini eh akan support ya maka dia akan membaipas tpm dan secure bot nya dan otomatis akan langsung install Windows 11 nah kita tunggu proses pemindahan file nya tadi di new folder ya new folder install Windows plus ini kita tunggu sampai selesai dulu sebelum sampai selesai menunggu eh ya teman-teman nanti bisa lihat lebih lengkapnya di website ini ada tutorial yang juga untuk instalasinya ini saya juga mencoba ini melakukan installasi untuk Windows 11 nya bagus sih untuk dari segi tampilan untuk saat ini saya lebih suka atau prefer ke Windows 11 daripada Windows 10 ya terlihat lebih segar saja dibandingkan Windows 10 ya walaupun dari segi fitur itu sama saja sih tidak ada yang beda cuma menurut saya lebih seger aja oke ini meng-copy file-file nya hampir selesai nah ini kita copy file sudah selesai ini masuk ke sini diinstal Windows 11 berikutnya adalah extract file ini klik extract here berikutnya bisa ditunggu saja untuk ekstraksinya lama mungkin nanti bisa dipercepat saja misalkan untuk ekstraksinya itu selesai seperti ini kalau sudah selesai maka hasilnya akan seperti ini nah untuk file ini teman-teman biarkan aja nih nah berikutnya silahkan masuk ke file TPM yang tadi teman-teman ekstrak ini kan sebentar ini ekstraksinya sudah nah di file TPM ini silahkan kalian ambil klik ini appresource appresource kemudian klik kanan lalu klik copy nah teman-teman letakkan file copy ini pada instalasi Windows 11 yang tadi di ekstrak itu pada folder source nah pada folder source langsung teman-teman pastikan kemudian klik replace the file in destination nah jika sudah ah sudah nih berarti untuk instalasi Windows 11 kalian sudah bisa dimulai nah untuk cara menginstallnya bagaimana untuk tutorial menginstallnya cukup kalian klik stop stop ini kemudian klik kanan nah setelah itu klik run as administrator maka nanti secara otomatis si Windows 11 ini akan melakukan instalasi nah bagi teman-teman yang khawatir tentang apakah datanya aman ataukah data yang sebelumnya akan terhapus maka untuk instalasi ini 100% aman jadi data di data yang sebelumnya di Windows 10 itu tidak akan hilang jika menggunakan Windows 11 ini bisa klik kanan nanti klik run administrator ini saya contohkan karena ini proses ekstraksinya belum selesai maka saya contohkan dia yang sudah selesai saja yang ini klik kanan nah nanti klik run as administrator Hai nah setelah itu klik yes maka eh nanti sama sih tutorialnya nanti tinggal dipindahkan ke source nah nih copy dan replace tapi merupi kesum ke sumber folder ke resource yang tadi ya dan telankan step xe nah nanti untuk instalasinya akan muncul seperti ini nah ini udah muncul nih Windows tpm install proses instalasinya persiapannya sudah muncul nah nanti mungkin saya tunjukkan sampai ke ini ini saja ya sampai ke proses instalasinya untuk tutorial instalasinya akan tidak terlalu ini ya tidak terlalu sulit nanti tinggal teman-teman klik accept install terus dia akan otomatis menginstall sendiri gitu teman-teman tinggal tunggu aja sampai komputernya nanti merestart terus kembali lagi ke halaman dashboardnya nanti setelah terstart dia akan tampil itu halaman dia udah terinstall Windows 11 begitu bisa sudah menjalankan 11 jadi susah mungkin nanti teman-teman bisa coba aja intinya seperti tadi ya download dulu dua dua folder dua file ini file iso sama tpm nya gitu nah nih proses preparingnya sudah muncul nanti saya cancel untuk jika sudah mau instalasi ini saya tunjukkan sampai proses caranya saja balik lagi ya yang penting teman-teman mendownload file iso nya kemudian tpm nya nah setelah nanti setelah nanti di setelah nanti di setelah nanti di download setelah nanti download nanti ada folder source yang teman-teman nanti masuk ke folder source kemudian untuk tpm nya copy file ini yang replace appresence kemudian dipastikan di cover the resource yang sudah dipastikan klik untuk exit ini prepare-up yang sudah selesai nah ini nanti kalian next-next saja setelah itu instalasinya bisa terselesai gitu ini mungkin itu saja nanti tutorial installnya bisa teman-teman lakukan sendiri-sendirilah karena memang untuk klik next saja habis itu dia sudah berjalan sendiri gitu gitu aja semoga bisa bermanfaat untuk video ini ya kurang lebihnya mungkin mohon maaf nanti ada kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja teman-teman di kolom komentar nanti kalau ada waktu atau kesempatan untuk membalas saya akan meresponnya oke terima kasih dari saya cukup sekian dan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati